Saya kira kalau kita sebagai DPR itu bisa diyakinkan itu, mungkin saya tidak berkementara itu juga. Karena bukan berarti asal beda. Artinya apa yang kita rasakan dan yang kita lihat, ini kan semacam ya, mensikapinya ini linear sekali. Padahal ini kan persoalan yang sebenarnya extra ini. Harusnya kemudian ada satu respon yang extra, lalu kemudian diambil alih pimpinan tertinggi negara ini. Itulah cara menyakinkan kepada dunia, kalau tidak kita akan dibully. Dan sekarang sudah dibully kita sebenarnya ini. Ya secara tidak langsung Indonesia dalam diplomasinya sudah dibully secara internasional. Artinya bahwa Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal Menteri Kesehatan, lalu menyatakan kita masih zero, tidak ada kasus sama sekali. Tetapi kemudian faktanya negara-negara terdekat kita, terdekat kita, itu memberikan satu putusan yang sangat berbeda. Itu artinya bahwa ada persoalan ini. Jadi saya melihat memang belum melihat satu proses yang dilakukan oleh pemerintah ini mensikapi terhadap sesuatu yang sifatnya ekstra. Dia disikapinya ya biasa saja. Nah kalau kita mensikapinya biasa saja, ya tentu pihak yang merasa berkaitan dengannya, baik itu adalah investor, negara-negara yang memiliki hubungan secara intens, khususnya dalam bidang ekonomi dan juga kesehatan dan juga pariwisata, ya mereka kan kemudian bertanya-tanya karena secara teorinya memang tidak mudah. Jadi apa yang dikatakan oleh pernyataan Menteri Australia itu adalah dia tidak sekedar, Indonesia tidak hanya sekedar besar, tetapi Indonesia terdiri ribuan pulau, berpulau-pulau. Yang dia sepertinya di luar pernyataan itu menyatakan Anda ini punya pengamanan yang ekstra enggak sih? Punya deteksi yang cermat enggak sih? Ataukah sebenarnya sampelnya masih sangat-sangat biasa itu? Tidak mensikapi terhadap situasi yang sebenarnya ekstra. Kalau kemudian persoalan virus corona ini kan perkembangannya tidak dari hari ke hari, dari jam ke jam. Jadi tidak hanya hari ke hari, jam ke jam. Laporan-laporan mereka itu, laporan perwakilan mereka itu adalah bukan dari hari ke hari, tapi dari jam. Awas itu awas itu mereka laporkan perwakilan mereka ke negara masing-masing mereka. Makanya kemudian kejadian di Arab Saudi itu hitungannya adalah jam. Jadi apakah mungkin begini, ketika yang negara-negara lain melakukan upaya yang sangat ekstra, Indonesia masih biasa saja? Saya melihatnya masih seperti itu. Karena kita menjadi objek perhatian nih kan? Menjadi objek perhatian. Ya, di satu sisi ada nilai positif ya. Nilai positif dalam konteks masyarakat masih nyaman dengan situasi ini. Itu penting. Tetapi bahwa jangan kemudian menjadi masyarakat di lengah, tiba-tiba nanti meledak. Seperti di Wuhan, tiba-tiba meledak. Bahaya sekali ini kan? Akan menjadi repot sekali gitu. Makanya tadi sampaikan Prof. Alexius, Alexius itu saya kira setuju itu. Jadi harusnya kemudian kita memberikan tanggapan lebih awal sebelum negara-negara dunia ini memberikan penilaian atas dasar persepsi mereka masing-masing ini. Sebenarnya poin yang kita inginkan adalah itu, supaya pemerintah itu melakukan secara lebih dalam. Nah tapi kalau kita lihat lagi tadi, walaupun kita punya kemampuan, itu persoalan karena kemampuan tidak merata, nah ini lebih bermasalah lagi kan ini. Itu lebih bermasalah. Ini lebih bermasalah lagi menurut saya. Jadi saya kira ini adalah merupakan sesuatu yang lebih serius gitu. Jadi dari 270 juta yang menyebar di 13 ribu pulau ini, tidak semudah itu. Apalagi interaksi kita misalnya Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan China. Ini kan seperti hampir tiap hari ketemu ini para orang. Jadi kalau kemudian dinyatakan, dinyatakan apa namanya, zero sampai hari ini, makanya menurut saya bagus. Ambil alih itu presiden, sampaikan itu. Nanti dunia akan bisa bicara gitu. Nah kenapa kemudian sampai sekarang Pak Presiden tidak menyatakan itu? Saya kira juga beliau berpikir lebih dalam lagi. Apakah benar-benar zero atau tidak? Betul enggak gitu. Saya kira itu. Ya. Terima kasih telah menonton.